Halo cuy, hari ini tuh gue pengen ngebahas semua penampakan klip dan juga potongan dari TV Spot yang udah banyak beredar dan emang sengaja gue kumpulin biar enak aja ngebahasnya. Termasuk juga cuplikan yang baru-baru ini dirilis, yaitu adegan untuk TV Spot yang memperlihatkan bagaimana Kong dengan Beast Glove miliknya yang terlihat begitu luar biasa sampai dengan cuplikan yang menunjukkan bahwa para Titan ini akan bersatu demi menghadapi bahaya yang mengancam permukaan bumi. So, kalau gitu gak usah lama-lama, inilah dia pembahasannya. Oke, yang pertama ada cuplikan eksklusif yang dibuat sebagai bahan promosi di IMAX yaitu penampakan Kong yang sudah bertemu dengan Suko. Dimana dari sana, Suko kemudian membawa sekaligus menuntun si Kong ke sebuah lokasi yang belum diketahui. Tapi dari bagaimana Suko menunjukkan lokasi tersebut, bisa jadi itu merupakan tempat dimana ras kaum primata lagi pada berkumpul. Nah, yang kedua sebuah adegan yang menunjukkan salah satu scene yang melibatkan pertarungan antara Kong melawan Skarking. Cuplikan tersebut dibuka dengan Godzilla yang mengaum di sekitar area yang ditutupi oleh S. Belum jelas apakah scene ini merupakan potongan dari trailernya, yaitu ketika Godzilla bangkit dari dalam permukaan S. Atau adegan ini merupakan saat-saat dimana Godzilla menghancurkan belenggu es yang menyelimuti dirinya yang tentunya disebabkan oleh Shimu. Nah, setelah cuplikan Godzilla yang mengaum tadi, lalu dilanjutkan dengan Kong yang terlihat menendang Skarking sambil bergelantungan di sebuah gedung. Pertarungan ini jelas merupakan pertarungan pamungkas yang terjadi di permukaan bumi. Dan apapun yang kita lihat di sini, bisa dipastikan kalau Kong ternyata sanggup mengimbangi Skarking. Makanya, mungkin karena sangking kuatnya si Kong, apalagi ditambah dia udah diupgrade dengan Beast Glove, pada akhirnya Skarking memanfaatkan rasa kasihan si Kong dengan cara melibatkan Suko dalam pertarungan mereka. Karena biasanya kan emang gitu, kalau penjahatnya merasa udah mulai keteteran, tiba-tiba ada aja yang disandera. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah cuplikan yang memperlihatkan bagaimana Kong yang lagi tersenyum. Adegan tersebut terjadi tepat sesaat setelah Kong menghancurkan bangunan yang dilemparkan oleh Skarking. Dimana setelah itu, Kong terlihat tersenyum dan mungkin sambil mengatakan, Segitu doang. Haha, enggak cuy. Adegan tadi pastinya merupakan dua cuplikan yang berbeda. Antara setelah Kong menangkis serangan Skarking dan senyuman yang suram tadi. Karena senyuman ini tuh lebih cocok digunakan ketika Godzilla dan Kong sudah menyelesaikan pertarungan mereka. Next kemudian ada cuplikan dari International Mini Trailer yang dibuka dengan diperlihatkannya para kera yang lagi berkumpul di arena untuk menyaksikan pertarungan antara Kong dengan Skarking. Kong yang baru aja dibuat bingung dengan penemuan lokasi ini, kemudian kembali dibuat kaget ketika dia menyaksikan kemunculan satu makhluk yang pastinya ada di dalam atau dikurung di balik lahar panas ini. Walaupun hanya sebatas mata yang bercahaya, hal itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kong memiliki lawan yang sangat berbahaya. Bukan hanya satu primata suram, melainkan satu titan yang selama ini dijadikan senjata oleh Skarking. Adegan kemudian berpindah ke Mesir atau tepatnya pada saat Kong berjalan dari balik piramida Mesir. Setelah melihat scene ini, gue jadi semakin penasaran dengan dipilihnya lokasi seperti Mesir. Apalagi kalau kita perhatikan cuplikan yang memperlihatkan Dr. Elaine Andrew yang berada di dalam sebuah ruangan yang kemungkinan ini merupakan kuil atau bisa jadi dia ini berada di dalam piramida. Dan kalau itu benar, berarti emang ada kisah yang mungkin berhubungan dengan dunia bawah. Dan makanya di trailer yang pertama, kita bisa melihat bagaimana piramida mini berada di dalam hollow world. Kemudian kita lompat ke scene selanjutnya. Masih di Mesir, di mana Kong terlihat mengangkat tangannya yang seakan-akan dia ini lagi merayakan sesuatu. Nggak tahu merayakan apa, tapi yang pasti baik Godzilla dan Kong harus bersatu demi mengalahkan lawan yang akan mengancam eksistensi manusia. Di mana hal ini sejalan dengan sebuah kata yang bertuliskan unite, yang artinya bersatu. Next, adegan selanjutnya adalah ketika Godzilla berada di suatu lokasi yang kemungkinan ini adalah area berfasilitas nuklir. Karena kalian bisa lihat di bagian kanan, tampak seperti reaktor nuklir. Yang kayaknya si Raja Monster lagi mencoba mengincar reaktor tersebut untuk dia konsumsi. Di komiknya itu kalau nggak salah pernah disebutkan, bahwa setelah seri Zawa menghancurkan tempat tinggal Godzilla, sejak saat itu dia udah kehilangan rumah sekaligus pasokan energi yang biasa dia konsumsi. Dan kalau emang itu benar, berarti sejak saat itu Godzilla terpaksa mengincar energi nuklir yang ada di permukaan bumi. Makanya banyak drone yang mencoba menghentikan aksi dari Godzilla ini, di mana salah satu drone itu coba ditangkap oleh Godzilla. Kemudian kita pindah lagi ke adegan di mana tubuh Godzilla yang menabrak sebuah bangunan. Jika dilihat dari gerakannya, tampaknya si Godzilla lagi coba dilempar, atau mungkin lagi menggigit lengan Shimu, sehingga membuat makhluk itu bereaksi dan kemudian menyebabkan Godzilla ikut terbawa. Karena lewat bocoran gambar kemarin, diketahui kalau tubuh Shimu itu sedikit lebih besar daripada Godzilla. Next, kemudian dari salah satu klip di TV Spot, memperlihatkan Godzilla yang bergerak di perairan menuju ke suatu lokasi. Scene ini kemungkinan adalah bagian dari salah satu adegan di trailernya, yang memperlihatkan bagaimana Godzilla berenang tanpa memperdulikan jembatan yang dia lewati. Lalu dari sana adegan berpindah lagi ke situasi di mana Kong bertemu dengan sosok dari Shimu. Dalam pertemuannya ini, aura dingin yang terpancar dari Shimu begitu terasa, sehingga kita bisa melihat efek warna putih yang mendekati Kong dan kawanannya. Kemudian dari sana kita pindah lagi ke sebuah cuplikan yang memperlihatkan adanya serangan dari bawah permukaan es, yang belum diketahui siapa pelakunya. Cuma ada dua sosok yang bisa melakukannya, entah itu Godzilla atau Shimu. Tapi masalahnya, lokasi ini juga masih belum jelas. Apakah ini berada di bagian bumi terdingin, atau lokasi ini berada di pantai Brazil yang sebelumnya udah dibekukan oleh Shimu? Nah, selanjutnya adalah klip yang paling keren menurut gue, yaitu Beast Glove yang dipakai oleh Kong, yang ternyata Beast Glove itu memiliki kekuatan petir. Belum jelas sampai mana kekuatan petir tersebut bisa digunakan. Tapi yang pasti, kemampuan ini merupakan adaptasi dari film King Kong vs Godzilla tahun 1962, yang sekarang kembali dibuat lebih masuk akal. Bahkan soundtrack dari film jadurnya itu juga dimasukkan di dalam adegannya. So, itulah tadi kumpulan adegan TV Spot yang dari kemarin kalian udah minta untuk dibahas. Dengan hadirnya banyak cuplikan dari TV Spot tadi, pastinya bakal menambah rasa penasaran kita tentang seseru apa sih film dari Godzilla X Kong ini. Dan gue yakin, pasti kalian udah gak sabar untuk nonton film ini. Sama cuy. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi. Keren loh semua. Ciao. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.